Pemirsa kebocoran dokumen surat-menyurat Presiden Jokowi menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Sebelumnya kebocoran data di Indonesia terjadi mulai dari data BPJS hingga identitas Intel Badan Intelijen Indonesia. Setelah sebelumnya data warga negara Indonesia diduga dicuri hacker, kini dokumen surat-menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Total ada sekitar 679 ribu dokumen yang diunggah oleh hacker yang menamakan dirinya, Biorka. Sebelumnya 105 data warga yang diduga dikelola KPU diduga dicuri hacker. Data warga yang dicuri mencakup nomor induk keberdudukan atau NIC, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal akhir, bahkan data sensitif lainnya. Kebocoran ini menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Pada bulan Mei 2021, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan mengebokkan media sosial. Akun yang menjual data BPJS Kesehatan bahkan memberikan 1 juta sampel secara gratis dari total 279 data yang dijual. Kebocoran data juga terjadi pada aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan. Bahkan data terkait hasil tes COVID-19 dan diidentitas rumah sakit ikut re-expose. Sementara itu pada bulan September 2021, warga net dihebohkan dengan beredaran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo. Sertifikat itu mencakup data pribadi Presiden, mulai dari nama lengkap, nomor induk keberdudukan, tanggal vaksinasi, serta nomor batch vaksin. Terbaru, dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM card hingga 105 juta data penurut Indonesia kembali mengegerkan jagat maya. Terkait dugaan kebocoran itu, kominfo berdali tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Tak hanya data masyarakat, pencurian data juga diduga terjadi dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Dokumen berisi daftar nama dan identitas Intel BIN diunggah oleh hacker bernama Strovian. Terkait kebocoran data yang marak terjadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni Plate menyebut kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Joni menyebut kebocoran data merupakan tanggung jawab badan cyber dan sandi negara atau BSSN. Tim Ainews melaporkan. Ya, dan Pak Mirsa kita lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam Wahyu di Jafar dan sudah bergabung bersama kita juga adalah anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan. Selamat bergabung, Mas Farhan. Halo, Mas Farhan. Bisa mendengar saya? Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, ini jaringannya agak sedikit putus-putus barangkali. Tapi semoga suara saya bisa terdengar jelas ya, Mas Farhan. Ya. Halo? Baik, tampaknya masih ada sedikit gangguan jaringan dari... Jaringan ya? Baik. Gak apa-apa. Kalau begitu, saya langsung saja. Mas Farhan, tadi Mas Wahyu di juga sudah sempat menyampaikan tentang adanya potensi overkriminalisasi dengan pasal-pasal di pasal 65 ayat 2 yang dikatakan di situ frasa melawan hukum yang menurut Mas Wahyu di, ini singkatnya saya langsung saja izin Mas Wahyu di, ada bahwa itu tidak jelas untuk batasan-batasannya yang mana yang melawan hukum. Karena ini nanti akhirnya ujung-ujungnya kepada penyidik yang akan menerjemahkan dari arti melawan hukum itu sendiri. Bagaimana, Mas Farhan, tanggapan Anda? Ya, sebelumnya terima kasih sekali untuk masukan-masukannya dan kritik-kritiknya karena memang kita membutuhkan banyak sekali masukan dan kritik dari masyarakat terutama pada saat kita sekarang akan segera memperlakukan Undang-Undang PDP ini. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang PDP ini merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah yang mana tentu pemerintah tidak hanya Menteri Kominfo tetapi juga melibatkan banyak lembaga pemerintahan yang lain. Ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB kemudian juga ada Kejaksaan Agung ini yang menarik karena baru pertama kalinya sebuah Undang-Undang yang melibatkan masalah masalah yang sangat spesial seperti perlindungan data ini melibatkan Kejaksaan Agung. Menarik sih. Nah apabila ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi overkriminalisasi memang pada dasarnya secara umum ya pasal dan ayat menyangkut masalah pemidanaan dan sanksi itu dibuat menjadi terdengar seperti karet. Kenapa? Karena satu, perkembangan dari teknologi ini sangat-sangat cepat. Kedua, kalau dibuat aturannya sangat rigid maka dengan mudah nanti akan ada ayat-ayat dan pasal yang kemudian menjadi tidak bisa diberlakukan karena perkembangan yang sangat cepat dari hal-hal yang menyangkut masalah teknologi maupun perkembangan berbagai macam bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap pelindungan data pribadi. Nah jadi memang tujuannya seperti itu. Bahwa ada kritik yang mengatakan anti-overkriminalisasi, karet yang menjadi karet pasal, kita pada dasarnya dalam pembuatan undang-undang pada akhirnya kita memang tidak mungkin bisa membuat sebuah undang-undang yang 100% pasti perfect akan ada banyak loophole-nya. Namun kita baru tahu loophole-nya ini apakah memang bisa dimanfaatkan sebagai sebuah loophole atau bukan pada saat pelaksanaan yang mana nanti diupayakan loophole-nya ini akan ditutup dengan peraturan pemerintah yang harus segera dibuat dalam waktu singkat beserta dengan aturan-aturan turunan lainnya. Termasuk diantaranya yang sangat kita perlu perhatikan adalah perpres untuk pendirian atau pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Begitu kira-kira. Baik, Mas Wahyudi, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan dari Mas Farhan? Ya, pertama terkait dengan tadi ya potensi multitafsir dari pasal 65 ayat 2 terutama dari ketentuan pasal 67 ayat 2 sebagai ancaman bidananya. Ini yang kemudian menjadi problematis ketika jawabannya adalah akan dirumuskan secara detail dengan menggunakan peraturan pemerintah. Karena kan ini rukusan bidana yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang BTP. Jadi sebuah ketentuan bidana karena itu menjangkut penghukuman terhadap orang baik penghukuman badan maupun penghukuman denda maka dia harus tadi lekserta-lekserta di dalam perumusan pasal bidananya di dalam undang-undang itu. Itu satu hal. Ini yang kemudian kekhawatirannya adalah penerapan pasal 65 ayat 2. Ini seperti halnya nantinya menjadi problem seperti penerapan ketentuan pasal 27 ayat 3 di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ternyata dia ada batasan soal apa namanya perasa melawan hukum yang tidak dilengkapi dengan perasa lain misalnya tadi mencari keuntungan dan seterusnya seperti halnya ketentuan-ketentuan pasal yang lain. Itu satu hal. Bahwa undang-undang ini memerlukan berbagai perangkat regulasi pelaksanaan betul bahwa kalau kita identifikasikan dari ketentuan terkait dengan pemenuhan subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali datu proses data, perangkat data internasional, penerapan sanksi administrasi sampai kemudian memenang dari lembaga pengawas perlindungan data pribadi kan nantinya akan dibentuk peraturan pemerintah termasuk nanti secara khusus pembentukan peraturan presiden yang terkait dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Nah ini mungkin ya nantinya dalam konteks penegakan hukum pidana juga penting menyebutkan di mana peran lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Artinya misalnya nanti penyidik di lapangan dia tidak bisa serta-merta kemudian melakukan proses pidana hanya mengacu pada laporan yang diajukan oleh pelapor. Tetapi kemudian harus misalnya bertanya kepada lembaga pengawas perlindungan data pribadi sejauh mana kemudian dugaan unsur pidananya yang terkandung di dalam laporan yang diberikan gitu kan untuk kemudian menghindari resiko-resiko overkriminalisasi gitu kan artinya apakah betul ini telah terjadi satu perbuatan yang melawan hukum dalam konteks pemrosesan data pribadi atau tidak gitu kan untuk kemudian menjadi safeguard ya menjadi pengaman agar pasal ini tidak kemudian apa ditaksirkan sedemikian rupa yang kemudian justru malah sangat fleksibel dan mudah digunakan sebagai mekanisme yang saya tadi katakan retaliation ya pembalasan dendam. Kalau harus menunggu perpres, kenapa itu kira-kira Mas Bayudi? Karena tadi sampaikan Mas Farhan bisa melalui perpres untuk loophole-loophole-nya. Nah tadi kan perpres ini kan yang nantinya akan mengatur pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi ya jadi sejumlah peraturan pelaksana memang akan diatur melalui peraturan pemerintah tapi peraturan pemerintah itu kan tidak boleh mengatur tentang penerapan sanksi pidana pidana itu harus selesai dalam konteks rupusan di dalam undang-undangnya tetapi bahwa misalnya dalam proses penyelidikan pidananya kepolisian ataupun kejaksaan ketika melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan dia bisa bertanya kepada otoritas perlindungan data pribadi atau di undang-undang ini disebut sebagai lembaga pengawas perlindungan data pribadi itu mungkin bisa diskemakan demikian. Artinya ketika kepolisian menerima laporan dia tidak serta-merta kemudian langsung menindak lanjuti dalam proses pidana tetapi kemudian bertanya terlebih dahulu melalui mekanisme lembaga perlindungan ini untuk kemudian menentukan apakah unsurnya cukup untuk diteruskan proses pidana atau tidak. Oke, baik kita ke Mas Farhan lagi. Mungkin ada tanggapan mengenai hal ini? Bahwa memang ini tidak serta-merta langsung begitu? Untuk kepidananya? Memang tidak, memang tidak. Jadi gini, saya merevisi ya, takutnya salah ngerti ini. Peraturan pemerintah akan mengatur semua tata laksana, ya secara lebih detail. Perpres itu akan mengatur khusus pendirian otoritas perlindungan data pribadi atau dalam undang-undang disebutnya sebagai lembaga perlindungan dan pengawasan. Nah, bagaimana nanti penerapan dari pidananya? Memang, kalau kita mau membuat undang-undang yang sangat rigid, kakak banget, sampai ada payat khusus untuk mengatur, termasuk hukumannya itu misalkan maksimum berapa tahun, setingin-tinginnya berapa banyak, gitu. Nah, itu akan menjadi sangat rigid dan itu akan sangat dikhawatirkan, justru akan menjadi absolute ketika terjadi perkembangan teknologi yang kita tidak pernah duga. Jadi kalau ditanya sama saya sekarang, emang mau seperti apa sih ntar perkembangan teknologi ke depan? Nggak tahu saya. Apa perkembangan teknologi IT yang bisa menyalahgunakan peneruan data pribadi ini bisa terjadi kapan saja dengan perkembangan yang luar biasa? Nah, jadi, maka dibuatlah pasal-pasal yang sifatnya lebih umum. Bahwa ada risiko, belum terjadi loh, baru risiko. Risiko over criminalization, nah, hal inilah yang kemudian perlu kita awasi bersama-sama dalam penerapannya. Bahwa ada risiko misalnya, tidak jelas bagaimana hubungan antara penyelidik, penyidik, di penegakanan hukum dengan kewenangan dari otomatis perlindungan data, nah ini yang harus diatur dengan sangat detail oleh peraturan presiden yang disusul dengan peraturan-peraturan turunan lainnya. Teman-teman, pemirsa sekalian, kita harus sadari bahwa undang-undang perlindungan data ini merupakan undang-undang yang persis seperti ITE. Undang-undang yang membawa kita ke dalam sebuah ranah baru yang kita mungkin belum pernah masuki, tapi sudah kita rasakan keberadaannya. Jadi, wajar saja apabila masih banyak kritik, masih banyak kekhawatiran, masih banyak juga ajakan-ajakan sebagai sebuah pengingat, reminder untuk kita untuk bisa mengetahui risiko-risiko apa saja yang terjadi. Nah, untuk itulah memang diperlukan banyak sekali masukan, banyak mata-mata yang mengawasi pelaksanaannya. Karena bagaimanapun, ya, undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang harus betul-betul dikawal oleh masyarakat Madani. Baik, Mas Farhan, ini tadi sempat dibahas juga mengenai pasal 65 yang di ayat 2 yang menghilangkan atau tidak ada sama sekali yang berasa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ini di ayat 2-nya. Nah, tadi kami sempat bahas itu juga, betul ya, Mas Wahyudi ya. Nah, apakah ini memang sengaja tidak ada atau bagaimana? Apa maksudnya dengan tidak ada? Berbeda dari ayat 1 yang sebelumnya ada. Yang paling penting adalah bahwa disebutkan penyalahgunaan, titik yang melawan hukum. Itu dulu, selesai. Apakah tujuannya untuk keuntungan diri sendiri, keuntungan orang lain, yang pasti pangkalnya sudah kita pegang, yaitu melawan hukum. Itu dulu. Apakah nantinya menguntungkan diri sendiri? Apakah nantinya menguntungkan orang lain? Apakah ternyata dilakukan dengan tidak sengaja atau karena ketidaktahuan? Nah, maka disitulah nanti proses hukum itu berjalan. Oke, baik. Lalu apakah ini termasuk, Mas Farhan, pengumpulan data yang dilakukan namun sifatnya untuk mempelajari behavior pengguna seperti artificial intelligence dalam marketing gitu ya. Namun tidak diumumkan, tapi dibuat... Sah itu maksudnya mengikuti term and condition begitu ya? Marketing itu nggak boleh, Bos. Bagaimana? Mikro targeting itu nggak boleh. Saya sebagai seorang politisi secara pribadi, mengumpulkan data secara sah ya, dan tidak melawan hukum. Boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian saya bikin algoritma sedemikian rupa sehingga saya menggunakan teknik mikro targeting untuk kampanye politik saya. Nah, itu udah jelas nggak boleh. Ada di PP71. Oke. Baik. Itu artinya untuk... Keuntungan pribadinya itu apa gitu? Oke, baik. Kalau keuntungan pribadinya ternyata dianggap tidak menguntungkan, tidak menyalahi hukum ya nggak masalah. Misalnya, lembaga survei market untuk televisi yang kita kenal salah satunya Nielsen gitu. Nielsen kan mengumpulkan data. Betul. Dengan cara yang sah apa nggak? Sah. Kemudian dia menjual data itu ke televisi nasional swasta, ya itu keuntungan siapa? Gitu loh. Jadi kalau bikin undang-undang itu rigid banget, nanti H.C. Nielsen ini harus membuktikan bahwa ini tidak menguntungkan gitu. Pusing loh, bos. Juga dari situ. Baik, baik Mas Farhan. Kita terakhir ke Mas Wadudi. Mungkin kasih sedikit tanggapan saja, singkat saja. Ya, pertama bahwa undang-undang pelindungan data pribadi itu sebenarnya dia bukan cyber crime legislation. Jadi kemudian usulan kami dari awal kan memang undang-undang ini tidak perlu mengatur sanksi pidana. Dia cukup mengatur sanksi administrasi dan dana administrasi. Sementara ketentuan-ketentuan pidana bisa mengacu kepada undang-undang informasi dan transaksi elektronik ataupun kemudian mengacu kepada kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini yang kemudian menjadi problematis ketika cyber crime legislation itu kemudian masuk dan diintegrasikan di dalam undang-undang pelindungan data pribadi. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi problematis di dalam perumusannya tadi. Nah, ini yang kemudian juga menjadi berbeda konteks dalam membentuk hukum teknologi yang memang dia harus mengikuti perkembangan teknologi dalam beberapa hal dia memang harus fleksibel. Tetapi bicara pidana, dia kan tidak boleh fleksibel. Nah, ini yang harus kita bidakan. Ketika kita bicara perumusan pasal pidana, maka dia harus strict, harus jelas, harus clear, harus rigid gitu kan. Berbeda dengan ketika kita merumuskan suatu hukum yang memang semata-mata dimaksudkan untuk merespon perkembangan atau inovasi teknologi itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Wahyudi untuk tanggapannya dan juga penjelasannya. Dan terima kasih juga Mas Farhan sudah berbagi bersama kami, mengupdate juga apa yang dilakukan oleh DPR hari ini. Terima kasih Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsa Wahyudi Jafar. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan sebanyak 25 ribu kendaraan listrik akan digunakan masyarakat Jawa Barat hingga tahun 2025. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama masyarakat berkendara menggunakan sepeda motor listrik menuju kawasan wisata Rengganis di Kecamatan Patenggang, Kabupaten Bandung. Sepeda motor yang ditunggangi ini merupakan kendaraan listrik buatan anak bangsa yang diproduksi di daerah Karawang, Jawa Barat. Turing ini sekaligus untuk mengkampanyekan warga Jawa Barat agar beralih menggunakan sepeda motor listrik. Provinsi Jawa Barat bertekad dan sudah membuktikan menjadi provinsi yang paling siap, paling mau beradaptasi terhadap perubahan zaman krisis energi menuju listrik. Dengan kita doakan listriknya pun suatu hari sepenuhnya bisa energi terbarukan, tidak dari batu bara atau yang mengeruk berat bumi. Kang Emil juga meminta semua pihak untuk turut mempromosikan destinasi wisata alam Rengganis di Kabupaten Bandung. Tempat wisata ini memiliki jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang 400 meter. Dengan pemandangan hutan pinus saat menyeberang jembatan, kawasan wisata Rengganis dapat menjadi pribadona tempat wisata baru di Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erfan David, Ainews melaporkan. MNC Asset Management mengikuti Summit Investival 2022 yang digelar oleh Mirei Asset Sekuritas di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tajur, Bokor, Jawa Barat. Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia TBK yang bergerak di bidang manajer investasi bersama Mirei Asset Sekuritas memberikan edukasi dan paparan kepada masyarakat tentang produk investasi di pasar modal terutama reksadana. Edukasi ini dinilai sangat penting dilakukan agar calon nasabah tidak salah dalam memilih investasi reksadana. Bisa diskusi dengan nasabah, bisa berinteraksi juga dengan nasabah. Kita usahakan untuk coba lakukan ini sesering mungkin. Jadi nasabah punya pandangan yang baik mengenai MNC Asset Management dan juga punya kepercayaan karena pernah bicara dengan langsung dengan pengelolanya, dengan timnya juga. Karena kita tahu kinerja MNC itu sekarang cukup bagus, terutama di reksadana pendapatan tetap. Jadi kita punya platform namanya NAVI, rating MNC Asset Management itu menduduki peringkat ke satu. Para calon nasabah sangat antusias mengikuti Summit Investival 2022. Mereka berharap event yang baru pertama kali diselenggarakan di Bogor ini bisa dilaksanakan secara kontinu untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang manajemen investasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Stefan Patinama, ANEWS, melaporkan. MNC News Now masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain. Tetaplah bersama kami.